Pegas medis juga manusia biasa, punya kesilapan, punya kesalahan, dan punya kelemahan ya. Tapi dalam hal ini saya sedikit menyesalkan kenapa Ida pada hari itu tidak minta izin atau memaksa itu di dalam mobil armazen itu untuk mendampingi pasiennya. Karena hal ini saya rasakan sangat perlu. Saya ada apresiasi tadi terhadap adik yang memilih mobil tersebut, tapi lebih baik kalau adik masuk dalam mobil itu untuk mendampingi. Ini terus kita berada di samping beliau, apapun yang terjadi ketugas saja. Nah mungkin di sini perlu ketegasan ya, kita harus ikut, harus ada kesadaran yang tinggi dari kita bahwa itu tanggung jawab kita. Dalam hal kedisiplinan para tenaga medis saya memang agak sedikit kurang, mungkin ini tergantung pimpinan sebenarnya. Kalau pimpinannya lebih tegas, mungkin hal ini bisa diatasinya. Misalnya hal seperti ini, hal yang menghilangkan nyawa, hal yang menimbulkan korban, sudah sering terjadi. Tapi saya lihat sejauh ini tidak diambil tindakan. Berilah tindakan atau efek gerak kepada petugas-petugas yang lain, pasangkan tugas. Misalnya perhatiannya dari mereka. Kepada tugas yang SIM pada hari ini. Di sana sistem SIM Pak ya. Nah, itu kita berikan saksi supaya dia punya kesadaran yang tinggi. Memang saya lihat tim medis kita di Aceh Barat ini dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga medis. Bukan panggilan niwa, Pak. Itu sebagian, bukan semua. Bukan panggilan niwa. Tapi dalam hal ini, kemudian terjadi mereka adalah panggilan kerja. Karena di kesehatan ini, peluang warganya besar. Jadi, ramai-ramai semua harus itu, terus mendapatkan ketergaan. Jadi, bidang, kalau bidang baginya, alfumliannya cukup tinggi. Tapi, kesadaran dalam petugas itu sangat kurang. Contohnya, bidang harus berada di tempat, di desa. Tapi, ramai bidangnya tidak menempati desa tersebut. Nah, itu mungkin perlu Pak Kadis bertegas kepada mereka. Bahwa mereka memang harus melaksanakan tugas. Kan kita semua disumpah, Pak. Untuk sumpah jabatan. Kita harus menempahkan tugas tersebut dengan sebenarnya, sebaik-baiknya, semangku kita. Tapi, dalam hal ini memang terdapat banyak kelalaian, Pak. Jadi, harapan saya ke depan, Pak. Pak Kadis sering-seringlah mengundungi beberapa-berapa yang di desa atau di Buskesmas. Untuk memberikan arahan, mengingatkan kembali kepada mereka, apa yang dijawab mereka. Kalau hak memang selalu diberikan oleh pemerintah. Tapi, yang menjawab, mereka kegiatan lupa. Malumlah manusia biasa, Pak. Sering lupa, apa yang dijawab mereka sebetulnya. Jadi, Bapak, tolong mengingatkan. Tahu mengingatkan, tolong pertegaskan, tolong dianggungkan sedikit, Pak. Diberikan ancaman. Supaya mereka benar-benar dalam keselatan tugas. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di depan dengan tempat, Pak. Ada tempat yang dianggungi. Bapak-bapak. Ini apa? Rumah. Rumah dengan sebetulnya. Terima kasih. 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 Tapi kalau tugasnya tidak sampai di situ, cukup hanya sekedar untuk memberikan pilihan segala macam, maka mungkin kita melihat dari sisi yang lain. Mungkin pimpinan, saya meminta saja penjelasan dari konflik terhadap kasus ini, sebenarnya dari mulai tugas dewan, tugas bidan, fungsi bidan, dari mulai, kan ada tugas bidan desa, ada koronator bidan desa, dan bidan desa fungsinya apa, ada koron hamil. Maka apa tadi? Maka apa tadi? Orang masak. Karena ini bapak-bapak itu, ini adalah kologi dan kota-kota semua anak-anak. Sangat jadi sesatakan. Karena kenapa? Dengan gaji besar, tapi kerjanya. Terima kasih.